Pengapalan smartphone di tahun 2021 mencatat angka 1,35 miliar, atau naik 5,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi, pengapalan smartphone di kuartal 4 2021 relatif turun dibanding 2020. Penyebabnya adalah masalah rantai suplai dan keterbatasan komponen. Masalah ini sudah terjadi sejak pertengahan tahun lalu dan diperkirakan akan berlanjut sampai awal tahun ini. Samsung sendiri berhasil menguasai pangsa pasar smartphone dengan persentase 20% disusul Apple, Xiaomi, Oppo, dan Vivo. MediaTek belum lama ini mengumumkan SoC barunya yang diberi nama Companion 1380. SoC yang ditujukan untuk Chromebook kelas premium ini dibekali CPU Quad-Core ARM Cortex-A78 dan Quad-Core ARM Cortex-A55. Ditambah GPU ARM Mali-G57MC5, Companion 1380 ini menjajikan kinerja tinggi. Selain itu, dengan bantuan teknologi Note 6nm, Companion 1380 diklaim hemat daya sehingga memungkinkan daya tahan baterai yang lama. MediaTek menargetkan, Chromebook yang menggunakan Companion 1380 akan hadir di pasar dalam waktu dekat. Mozilla akan segera memensiunkan Firefox Reality, web browser berbasis Augmented Reality yang diluncurkan sejak 2018 lalu. Mozilla akan menghapus Firefox Reality dari pokok aplikasi dalam beberapa minggu ke depan. Sebagai gantinya, pengguna yang masih ingin menggunakan web browser ini akan diarahkan untuk menggunakan Wallfish. Diluncurkan oleh Egalia, Wallfish merupakan web browser yang dikembangkan dengan menggunakan source code yang menjadi dasar Firefox Reality. Wallfish sendiri akan mulai tersedia secara luas dan dapat diunduh dalam waktu dekat ini. Terima kasih telah menonton!